Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Rily Channel di video kali ini saya akan membahas mengenai auto debit BPJS kesehatan beserta virtual on BPJS kesehatan nah disini saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari subscriber saya mengenai atau berkaitan dengan auto debit dan virtual akun ya teman-teman Nah kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama pertanyaan pertama berasal dari Abisunoto ya teman-teman Bang mau tanya untuk daftar auto debit kok sering gagal ya selalu muncul kata phone number not phone terima kasih Nah untuk masalah seperti ini yaitu teman-teman diharuskan antara nomor telepon beserta rekening sudah tersambung yaitu berkaitan dengan mbanking ya teman-teman jadi teman-teman kalau mau daftar tersambung BPJS harus yang pertama memiliki mob mobil banking ya teman-teman nah nanti sudah memiliki mobil banking jadi teman-teman tidak akan ada masalah not phone seperti ini Oke selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua yaitu berasal dari Faisikal Heikal Bang kok saya pas mau auto debit kode verifikasinya saya enggak masuk SMS apa mengaruh karena hari ya soalnya saya daftarnya hari minggu sebetulnya hari itu tidak mempengaruhi kenapa karena sistem itu selalu on setiap waktu ya teman-teman Hai eh untuk verifikasinya teman-teman Hai minimal di pulsa di HPnya di nomor HPnya ada pulsanya teman-teman untuk masuk ke kode verifikasinya Hai nah selanjutnya pertanyaan yang ketiga Bang dari Jainal Gaming ya Bang kalau daftar datang langsung ke kantor BPJS bisa nggak jawabannya bisa ya teman-teman tapi semenjak copy seperti ini mungkin kedatangan atau pendaftaran dibatasi gitu ya teman-teman selanjutnya kenapa ada pemilihan auto debit saya tidak punya rekening punya istri saya saya bayar lewat Indomaret bank Nah jika teman-teman tidak memiliki rekening usahakan teman-teman membuat dulu terlebih dahulu karena persatu Januari 2020 BPJS mengharuskan setiap nasabahnya atau setiap pemegang kartu BPJS diharuskan dipotong setiap bulannya yaitu auto debit dari bank ya teman-teman Oke selanjutnya ada pertanyaan dari Dapak Bang saya mau tanya tadi saya baru daftar BPJS cuma saya nggak punya rekening terus pakai apa ya Bang ada pilihan sih cuman saya nggak ngerti mohon bantuannya Bang terima kasih pilihannya ada final doku isaku kalau pilih salah satunya siapa harus bikin aku dulu ya Bang nah oke teman-teman di akhir pendaftaran itu ada beberapa pemilihan auto debit ada mulai dari bank boleh kemudian dari e-wallet juga boleh ya teman-teman Nah jadi pastikan teman-teman sebelum daftar teman-teman memiliki dulu rekening yang terkait dengan maksudnya yang sinkron dengan e-banking atau teman-teman jika lo susah teman-teman bisa buat e-wallet dari isaku atau dari doku ya teman-teman Nah selanjutnya pertanyaan dari Nadia dia Pak saya mau tanya ini nanti habis bayar ada bukti pendaftarannya enggak ya untuk bukti pendaftaran tidak akan masuk ke email kita ya teman-teman tapi nanti teman-teman bisa cek di pembuatan akun mobil JKE Nah disitu kalau teman-teman sudah bayar dan sudah aktif dalam 14 hari teman-teman bisa menggunakannya ya teman-teman kalau ada itu di email hari juga atau gimana karena kalau nunggu kartu harus 14 hari aja teman-teman setelah pendaftaran ini setelah pendaftaran teman-teman harus menunggu dulu 14 hari kerja sampai 30 hari kerja baru teman-teman bisa membayar virtual account ya teman-teman atau di debit langsung dari rekening teman-teman Nah selanjutnya ada pertanyaan lagi dari herhar jarut kalau gak punya nomor ini gimana nah tadi sudah dijawab atau kalau punya rekening tapi gak mau gak mau auto debit pembayarannya gimana jadi teman-teman ini hanya saran dan pengalaman saya saja ya jadi begini kalau sempamanya teman-teman nantinya tidak mau auto debit jadi teman-teman usahakan mendaftarkan rekening yang memang sudah tidak digunakan ya teman-teman kemudian teman-teman jika lo tidak ingin di auto debit teman-teman harus lebih harus bayar lebih awal biasanya apa namanya bang itu memotong auto debit tanggal 5 nah teman-teman sebelum tanggal 5 harus langsung bayar nah nanti teman-teman tidak akan di auto debit dari rekening kalian itu pengalaman diri saya ya teman-teman Nah selanjutnya dari apa aja bang aku daftar BPJS di mobil JKN sudah berhasil sudah dapat kode virtual account tapi aku coba bayar kok gagal terus ya diulang lagi nah jadi yang ini emang banyak sekali ya teman-teman keluhan seperti ini kenapa gagal karena teman-teman harus menunggu dulu 14 hari kalau sebelum 14 hari teman-teman gak bisa bayar virtual account karena ini minimal itu 14 hari kemudian maksimalnya 30 hari ya teman-teman nah seumpamanya 30 hari teman-teman belum bayar teman-teman bisa WA BPJS Pandawa kemudian isi formulir apa namanya virtual account kadaluarsa nanti teman-teman akan dilayani oleh pihak BPJS dari WA Pandawa tersebut oke selanjutnya min maaf mau tanya saya lagi daftar lebih bingung dengan pembayarannya kalau misal sekarang bayar pilih BRI tapi nanti bayar lewat Shopee bisa gak ya nah jadi teman-teman yang pertama tadi saya sudah jelaskan jadi yang pertama itu teman-teman wajib mendaftarkan nomor kading teman-teman ya nanti kalau sepamanya teman-teman mau membayar pakai Shopee atau Shopeedia dan sebagainya biar mendapatkan promo atau cashback nah teman-teman usahakan membayar di tanggal 1 sampai tanggal 5 ya teman-teman oke nah disini saya akan memberikan informasi jadi bank apa saja sih yang bekerja sama dengan pihak BPJS menurut website yang saya baca ada beberapa bank yang pertama bank BRI kemudian bank BNI bank Mandiri, bank Permata, bank Mu'amalat, bank Syariah Mandiri, kemudian bank Bukovin, bank Wori Saudara, bank CMB Nyaga serta sejumlah finance seperti MNC Leasing dan tipe finance nah itulah teman-teman saya pembahasan mengenai auto debit dan virtual account nah bagi teman-teman yang masih bingung boleh teman-teman bertanya atau berdiskusi melalui komentar ya teman-teman nah semoga video tadi bermanfaat dan menjadi wawasan untuk kita semua dan jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe kemudian nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui pemberitahuan terbaru dari Rili Channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati